Dua tahun sudah Partai Perindo hadir di Belantika Perpolitikan Tanah Air. Organisasi partai pun berkembang dengan kepengurusan yang sudah 100% terbentuk, mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan. Berbagai program partai seperti bantuan, gerobak UMKM, warung sejahtera, hingga memperbaiki nasib petani dan melayan giat dilakukan. Hal ini tak lepas dari komitmen dan militansi para kader yang konsisten membesarkan partai. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, meminta para kader untuk tidak terlena dan terus berjuang demi Indonesia yang sejahtera. Bahasan ini disampaikan dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Partai Perindo DJI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat Malam. Rapimnas ini bisa menghasilkan satu resolusi yang konstruktif, yang produktif, sehingga mereka pulang ke tempat yang masing-masing langsung bekerja. Dan militansi harus dijaga dengan baik. Tugas kita masih banyak untuk menjadikan Partai Perindo partai yang besar, yang bisa merubah Indonesia. Dalam acara ini, hadir sejumlah tokoh politik nasional dan negara sahabat. Mereka mendukung kepada Partai Perindo untuk memberi kontribusi positif bagi bangsa. Saya yakin Partai Perindo bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangun Indonesia. Saya kira jayalah Perindo, mudah-mudahan Perindo bisa kemudian nanti ikut serta meramaikan perpolitikan bangsa. Ya, saya berharap Perindo di dalam Rapimnas ini bisa merumuskan program-program yang bisa langsung memberikan dampak pada masyarakat. Khusus datang untuk melihat Rapimnas dan sekaligus ucap selamat kepada Bapak Haritano supaya Perindo akan sukses dan terus maju. Rapimnas Partai Perindo digelar selama tiga hari. Dihadiri oleh lebih dari 2.000 kader termasuk sayap-sayap partai, acara yang pertama kali digelar ini menjadi wadah konsolidasi untuk membesarkan organisasi, membentuk kader yang profesional sekaligus berinovasi mengembangkan program-program partai. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.